Intro Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri berhasil menangkap 3 orang pelaku pembuat dan penjual surat keterangan sakit palsu yang sudah beraksi selama kurun waktu 6 tahun. Kasubdit 2 Siber Baris Krim Polri Kombes Pol Asep Sarifudin mengatakan bahwa ketiga pelaku tersebut diketahui 2 perempuan dan 1 laki-laki dengan inisial MJS dan NDY, sedangkan pelaku laki-laki adalah MKM yang ditangkap di lokasi berbeda. Di hadapan petugas, para pelaku mengaku menjual surat dokter bagi pemesannya untuk bolos kerja maupun tidak masuk kuliah. Pelaku menjual surat keterangan sakit tersebut dengan harga yang bervariatif, mulai dari 25 hingga 500 ribu rupiah. Kombes Pol Asep juga mengatakan bahwa para tersangka menjual surat palsu tersebut juga melalui akun blognya, yaitu jasasuratsakit.blogspot.com. Untuk meyakinkan para pelanggannya, para pelaku mencari nama-nama dokter secara acak, sehingga dengan adanya nama-nama dokter beserta tanda tangannya membuat perusahaan maupun kampus tidak curiga. Penjualan surat sakit yang sudah dilakukan hampir lebih dari 2-3 tahun. Yang dilakukan adalah dengan memberikan, membuka blog dan membuka Instagram dengan akunnya, yang kemudian menawarkan jasa untuk membuat surat sakit. Ada pun yang dilakukan adalah dengan menyebar luaskan informasi tentang pembuatan surat sakit ini, dan kemudian mengutip bayaran bagi mereka yang menggunakan jasa ini. Ada harga yang bervariasi dan digunakan, dimanfaatkan kepada mereka, mahasiswa, pegawai, yang berakibat kepada kerugian, kepada sebuah insasi atau perusahaan atau perusahaan tinggi, dan bahkan ada beberapa surat sakit ini yang dilengkapi dengan klintasi pembayaran, sehingga harus diganti oleh perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.